Halo Yuzonas, kembali lagi bersama gue Brian Gue masih ada di Gaikindo Indonesia International Auto Show Dan sebelah gue bisa kalian lihat Ada GR Corolla Payota GR Corolla ya Dan ini adalah Jadi abangnya dari GR Yaris Kalau kita lihat GR Yaris kemarin Di tahun lalu itu Bentuknya adalah sebuah hot hatchback Nah GR Corolla ini bukan sedan juga Jadi dia bentuknya juga hot hatchback Dan kita bakal bahas mobil yang satu ini secara lebih lengkap lagi Pakainya kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis Oke seperti produk Toyota Gazoo Racing lainnya ya Si GR Corolla ini Juga tampil dengan penuh nuansa sporty Bisa dilihat di wajah depannya ini Dari kap mesin dia udah ada hood scoopnya dua Dan ini ventilasi beneran dan bolong Jadi bener-bener aliran udara itu bisa keluar dari sini Terus di bagian depannya ini Wajahnya itu sedikit lebih agresif dari si GR Yaris Kalau GR Yaris kan kita tahu lampunya disini agak membesar gitu ya Menggembung Tapi kalau dia bentuknya bener-bener tajem banget Terus dia pakai LED projector di lampu utamanya Turun ke bawah dia ada grill warna hitam Dan di bawahnya itu ada bumper yang udah ada spoilernya kecil gitu ya Terus ada logo GR seperti biasa di bagian kiri sini Dan ternyata gak bolong guys Oh yang bolong yang bawah Yang atasnya gak bolong Kita lihat ke sampingnya yuk Terus disini bisa dilihat dia pakai pelak multi-spoke ya Satu warna warna hitam Dan di belakang pelaknya ini kelihatan banget Ada pengereman yang lebar banget Jadi kelihatannya ini Kali peren itu seperti BBK Big bracket gitu ya Terus dia modelnya 5 PCD Dan ukuran yang sendiri itu 235 per 40 ring 18 Jadi buat sebuah hatchback ini Kembalannya udah gede banget Udah lumayan Dan ya belum keluar fender banget sih Belum rata fender Tapi udah cukup nyetel lah Terus di bagian sampingnya ini Dia ada aero kit lagi Jadi ada kayak ventilasi Dan ini bener-bener bolong Gak cuma panjangan doang Dan biasa ada logo GR lagi Di bagian samping itu ada side skirt juga Ada logonya juga Jadi bener-bener tampilan sporty banget Sekarang kita geser sedikit ke belakangnya Nah buat dari setengah ke belakang sini Dia pakai pelaknya sama Ukurannya sama Bahannya juga sama 235 per 40 ring 18 Dan dia udah pakai pengeremannya Disbrake juga di belakang BBK Dan bisa dilihat bodinya di belakang ini Ini dia sedikit melebar Sedikit mengemuk Bahkan disini seperti kayak pakai Over fender gitu ya Jadi tampilannya gemuk banget ke belakang Dan di belakang ini dia Punya desain Kacanya tuh yang lebih Apa ya Lebih landai gitu Bisa dilihat ya Terus ini Menggemuk lagi di bumpernya Lampunya desainnya sama Seperti depannya Modelnya kayak huruf C gitu Terus di bawah Kena hampatnya cuy Kena hampatnya ada 3 Satu Kanan kiri Ada Terus di tengah ada lagi Satu Dan dia bumpernya warnanya hitam Dan di bawahnya ada Seperti diffuser gitu ya Buat di atasnya Dia ada Ruf spoiler Terus ada lampu remnya juga Ruf spoilernya Dan Sudah dilengkapi Shark fin antenna Kita udah bahas semua di eksterior ya kan Kita masuk ke interiornya yuk Oke sekarang kita ada di dalam Interior dari si GR Corolla Bisa dilihat ya Interiornya sporty banget Mulai dari jok aja Dia ada bentuknya bucket seat gitu Dan dia yang modelnya Amax Headrestnya tuh nyatu Kayak Mobil-mobil sport pada umumnya ya Terus dia punya setirnya yang Gak terlalu besar Kecil disini Banyak banget Fitur-fitur yang ditampilin disini nih Kayak disini ada Adaptive Cruise Control Ada Land Keeping Assist Terus Di bagian konsol Juga banyak banget Fitur-fitur yang ditawarin Ini ada Mode Drive Atau Eco gitu-gitu Ada Stability Control Ada Knop Buat transmisi Dan masih manual Jadi Giginya tuh sampai 6 percepatan Dan untuk Ke gigi mundur Terus ke kiri Jadi harus menarik Kelas yang dibawah sini nih Terus Di belakangnya ini Ada Kayaknya ini pengatur Untuk 4WD-nya ya Jadi Bisa dipindah-pindah Dari sini Terus Masih pakai rem tangan Model mekanis Begini Jadi Kesan sport Emang ditunjukin disini Bukan Dari fitur ya Karena kalau kita ngomongin Mobil 1 miliar Pasti Ngomongin lah fitur Udah Parking breaker Udah elektrik Segala macem Tapi ini karena sport Bahkan rem tangannya pun Masih yang model mekanis Seperti ini Terus Di bagian sini juga masih ada Fitur-fitur lain Ada buat Ketinggian lampu Headlamp leveling Terus ini ada tombol Auto trip Terus ini ada apa nih MT Sisanya semuanya masih Cukup normal Kayak dia Cluster instrumentnya tuh Gede Ukurannya juga gede Dan dia Udah full warna Terus dia ada Infotainment unit Yang ukurannya juga Lumayan besar Dan modelnya dia Floating gitu Jadi Mengambang ya Sementara buat Pengaturan AC Segala macem Itu ada di Sini dan semuanya Masih pakai tombol fisik Jadi buat ngaturnya Itu bener-bener gampang Terus kalau buat kayak Dashboard ya Dilapisin kulit Biasa lah ya Dan gak ada soft touch Dikit banget Soft touchnya Emang Dibuild buat Sport Bukan buat comfort Kayaknya Oke Jadi ini di baris belakang Dari Toyota GR Corolla Bisa dilihat ya Ruang kakinya sempit banget Disini cuma Bisa ya Satu jari Dan headroomnya masih lumayan lah Masih bisa Lima jari Segini lah Gitu ya Tapi emang ini Dibuild bukan buat Penumpang Buat Drivers oriented banget Jadi Ya gak heran juga Kalau ini posisi gini Tapi Duduk masih nyaman Kaki bisa masuk ke kolong Kursi depan lah ya Jadi Gak terlalu Nekuk banget kakinya Masih bisa gak Ya gak selanjuran juga sih Terus Oh iya Gue kaget Buat sebuat GR Corolla Ada handrest Dan ini Dia Ada penahannya Jadi gak lemes jatuh ke bawah Kayak yang merek di depan Itu yang hurufnya Oke Sekarang kita bahas mesinnya yuk Oke Ini bagian ruang mesin Dari si GR Corolla Secara umum Dia mesinnya masih sama Seperti GR Yaris Kalau di GR Yaris itu Pakai mesin G16E GTS Itu 1600cc Tiga silinder Turbo charge Ini juga sama Mesinnya G16E GTS 1600cc Tiga silinder Turbo charge Cuma Kalau di GR Yaris itu kan Dia mesinnya Sekitar menghasilkan tenaga Itu 240an 250an 250an Horsepower Nah kalau di GR Corolla ini Mesinnya itu Menghasilkan tenaga Sampai 300 Horsepower Dan torsinya itu Sampai 350 370 Nm Kalau gak salah Jadi ini lebih Bertenaga Lebih Compak Desainnya juga Dan Jadi salurkan ke Empat rodanya secara langsung Jadi dia 4WD Dan memang Secara Mesin Dan Konstruksinya Semua itu Emang Kayaknya lebih cocok Buat rally ya Dan Bisa dilihat Di bagian ruang mesin ini Dia gak ada peredam Di bagian cupnya Cuma ada Ya besi-besi gini doang Dan Udah gitu aja Tahanan mesinnya Juga masih pake Beginian ya Karena emang Mobilnya bukan Didesain buat Kemewah-mewahan Tapi emang Buat Sporty Oke jadi itu yang bisa kita bahas Dari si Toyota GR Corolla Ini Dan Dia di Indonesia Baru diperkenalkan Jadi Pihak Toyota Astra Motor Juga masih ingin Preview dulu Gimana respon pasar Segala macem Banyak gak yang berminat Sama model yang satu ini Jadi secara harga Dia tuh belum dirilis Resmi Tapi kata Toyota Astra Motor Mobil ini bakal Lebih mahal Daripada GR Yaris Ya kita bayangin aja ya GR Yaris Itu kemarin dijual Sekitar 800 jutaan Kalau disini Mungkin bisa Di atas itu Mungkin sampai Satu miliar Mungkin ya Oke itu aja review Kali ini Bagaimana menurut anda Berikan pendapat anda Di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa juga Untuk like dan subscribe Channel Bremba Yuzon Untuk mengetahui review Otomotif berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Bye Bye sub indo by broth3rmax